Intro Memiliki kekayaan tradisi serta adat istiadat yang sangat kuat merupakan salah satu warisan leluhur Bali dalam pertahankan budaya lokal di setiap masing-masing desa adat khususnya desa adat Sukawati warisan budaya leluhur menjadi prioritas utama untuk dilestarikan di masa depan Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai program desa adat yang didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali Di desa adat Sukawati salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah meped yang dilaksanakan setiap tahun Pelestarian dan pembangunan desa dalam pelaksanaannya pun dibagi menjadi tiga bagian yakni parahyangan, pewongan, dan pelemahan atau dikenal dengan konsep Trihita Karana Tentu ini bertujuan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, kerama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti Bendese Desa Adat Sukawati mengatakan Desa dengan 14 banjar adat ini terdiri dari 2.609 kakak adat yang secara geografis Desa Adat Sukawati pada sisi barat berbatasan dengan Sungai Wos pada sisi utara berbatasan dengan Pangkung Palak pada sisi timur berbatasan dengan Sungai Petanu serta pada sisi selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia yakni Pantai Purnama Pelaksanaan program Desa Adat Sukawati dibantu dengan adanya pendapatan dari labo desa yakni berupa sawah, usaha desa, LPD, pendapatan yang dikelola lembaga khusus yaitu LPDP untuk mengelola sumber ekonomi untuk kemajuan pembangunan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa adat serta bantuan dari pemerintah kabupaten serta provinsi dan punya investor yang ada di wilayah Desa Adat Sukawati untuk memperkuat kedudukan tugas dan fungsi desa pekeraman desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan kerama Bali yang meliputi parahyangan, pewongan, dan palemahan jadi untuk kegiatan kita di desa adat jadi dalam rencana pembangunan desa adat 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dari perahyangan jadi kita rencana jadi melakukan pembangunan fisik yang sudah kita putuskan dalam paruman desa kalau di Puro Dalam dan Puro Desa nah kita punya rencana jadi untuk membangun yang namanya peingkupan jadi karena itu yang pembangunannya jadi kondisinya paling memprihatinkan jadi itu kita rencanakan di perahyangan dan di samping memang kita punya kewajiban jadi untuk ngodalan jadi setiap tahun kalau di Puro Dalam itu dengan jatuh pada rahina agar kasih tamir kalau di Puro Desa jatuh pada rahina budok liwon, matal nah itu yang kita biayakan di perahyangan agar kerama itu tidak mengeluarkan nurunan dan dengan situasi kondisi COVID-19 dari tahun 2019 kalau kita di Bali mungkin dari bulan Februari 2020 sehingga pendapatan desa adat Sukawati agak down gitu agak menurun jadi mudah-mudahan ngodalan yang akan datang kita bisa sepakati dengan situasi kondisi COVID-19 seperti sekarang ini jadi kita bisa tetap ngodalan tanpa kerama itu mengeluarkan nurunan di samping itu dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan menggiatkan kegiatan pelestarian budaya Desa Adat Sukawati telah memfokuskan melalui program pelatihan dan memberikan wadah khusus bagi generasi muda agar terus berinovasi dan berkreativitas tujuannya untuk memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat agama, tradisi, seni, dan budaya kerama Bali kalau kita di pahwongan seperti rencana kita di rencana pembangunan lima tahun seperti apa yang saya sampaikan tadi jadi satu itu jadi kita memberikan mengadakan acara bulan basah di bulan Februari nah tentu itu kita sudah yang tentunya di desa Sukawati karena satu desa adat satu desa dinas nah kita berkoordinasi bersinergis dengan desa dinas jadi rencananya kita selenggarakan di bulan Februari sesuai dengan jadi instruksi dari pemerintah jadi provinsi Bali dan di samping itu kita juga merencanakan peseraman jadi untuk pemangku kalau memungkinkan kita menyelenggarakan peseraman pemangku dan di samping itu juga peseraman serati dan para yawana yang ada di desa Sukawati saat ini desa adat Sukawati tengah melakukan pembangunan gelanggang olahraga desa adat Sukawati namun pembangunannya belum rampung karena terhalang pandemi COVID-19 kedepan juga direncanakan pembangunan kantor LPD desa adat Sukawati dimana dana yang digunakan berasal dari labe LPD dana cadangan umum yang dimiliki oleh LPD dan dana dari desa adat yang didapat dari para investor yang melakukan usaha di wilayah Sukawati serta pendapatan kontrakan tanah yang dimiliki pelabedese di tiang ring desa adat Sukawati punya rencana jadi pacang membangun gedung LPD nah karena gedung LPD mungkin jadi situasi di lokasi ini sudah tidak memungkinkan disamping itu kebutuhan ruangan-ruangan yang kita butuhkan sudah tidak memadai sekarang itu gadung LPD-nya ada di sebelah barat SMP Negeri 1 Sukawati rencana di tiang ring desa adat Sukawati jadi pacang membangun di sebelah wandilan ini di berdalam dengan berlantai tiga jadi berlantai tiga di bawah basement setelah itu di atasnya ruang pelayanan untuk kantor LPD dengan angaran kurang lebih 3 miliar 100 juta 3,1 miliar sumber-sumber dananya nanti satu itu adalah dari dana pembangunan dari keuntungan atau SAU atau laba yang didapatkan oleh LPD jumlah 20% yang kedua jadi dana cadangan umum yang dimiliki oleh LPD yang ketiga mungkin dana dari desa adat karena dana dari desa adat sumbernya itu ya rencananya kita akan mohon kepada pihak investor yang melakukan kegiatan usaha di Sukawati di samping itu dana dari rencananya kontrakan tanah labo desa yang rencananya nanti akan dipakai untuk kolam renang dari Pemda Kebupaten Giyanyar dan itu sudah berproses itu rencananya mendapatkan uang kontrak untuk rencana kolam renang yang bertarap internasional di Sukawati dan terbesar di Bali jadi rencana Bapak Kebupati Giyanyar jadi kolam renang kompetisi itu akan mendapatkan dana sejumlah 3 miliar dana desa yaitu dikontrak seluas 117 arel jadi harapan di tiang selaku pengayah desa adat Sukawati jadi dengan tokoh-tokoh masyarakat warga Sukawati begitu juga dengan pemerintah baik pemerintah kebupaten provinsi dan pemerintah pusat agar mendukung jadi program-program yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan 5 tahun desa adat Sukawati jadi sehingga apa yang direncanakan dan diputuskan oleh desa adat bisa berjalan dengan baik keseimbangan dalam pembangunan desa adat yakni pelestarian pembinaan SDM serta penguatan ekonomi masyarakat terus diupayakan dengan sinergitas antara desa adat pemerintah investor serta masyarakat untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekali-sekali selamat menikmati